PLC digunakan dalam dunia industri otomasi untuk menggantikan peralatan kontrol konvensional sehingga lebih mudah dalam penggantian cara atau urutan kerja suatu mesin. Dalam PLC, penggantian tersebut difokuskan pada penggantian program melalui komputer dan meminimalkan perubahan instalasi kabel pada mesin sehingga menjadi lebih cepat dan lebih aman. Terima kasih telah menonton! PC atau komputer sudah terinstal software CX Programmer, Toolkit Multimeter Trainer CX Programmer CP1E Kabel Downloader Kabel Jumper Gunakan APD terlebih dahulu yaitu wear pack, safety goggles, dan juga safety shoes. Siapkan alat dan bahan berupa Training CX Programmer CP1E Laptop Toolkit Kabel Jumper Kabel Jumper Dan Kabel Downloader Pasang kabel Pasang kabel power pada trainer Kemudian hubungkan dengan daya listrik Hidupkan trainer dengan menekan tombol on Pasang kabel Masuk kabel Kabel Apa kemudian hubungkan dengan daya listrik Pemimpin Pemimpin dan hubungkan ke Trainer PLC. Periksalah lampu pada Trainer PLC untuk mengecek jika terjadi kerusakan dengan menggunakan kabel jumper. Matikan daya pada Trainer sebelum melakukan proses perangkaian. Rangkai komponen sesuai dengan ladder diagram yang akan dibuat dan samakan dengan input-output pada PLC. Buka aplikasi CX Programmer dan masuk sesuai dengan input-output yang ada pada Trainer. Setelah aplikasi terbuka, buatlah rangkaian 3 lampu menyala secara berurutan menggunakan pemrograman ladder diagram. Terima kasih telah menonton! Jika sudah terbuat, Save Program dengan klik Work Online dan klik Save. Hubungkan PC dan PLC menggunakan kabel downloader atau transfer. Hidupkan Trainer PLC dengan menekan tombol on. Kemudian, transfer program pada aplikasi CX Programmer. Klik pada saklar on. Kemudian, klik Work Online dan klik Yes. Selanjutnya, klik PLC, klik Transfer, kemudian klik To PLC. Jika sudah muncul download option, klik OK dan klik Yes. Pada option selanjutnya, maka program akan tertransfer dan tunggu sampai selesai. Jika program sudah tertransfer, maka akan muncul tulisan download successful, klik OK dan selanjutnya klik Yes. Selanjutnya, jalankan program dengan klik PLC, kemudian klik Operating Mode, pilih Option Run, dan klik OK. Klik pada saklar on, maka program pada aplikasi CX Programmer akan berjalan. Simulasikan rangkaian yang sudah dibuat menggunakan software CX Programmer, Tekan tombol Start untuk menghentikan simulasi pada trainer. Close program pada aplikasi CX Programmer, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton